Baiklah, kita lanjut soal nomor 9. Seorang dokter sedang memeriksa pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah normal berdiameter, berarti diketahui D1-nya adalah 1,2 cm. Mempunyai aliran, berarti V1-nya adalah 30 cm per sekon. Pada pembuluh darah pasien terjadi penyempitan 0,2, berarti artinya penyempitan itu 1,2 dikurang dengan 0,2 yaitu 1 cm. Sehingga laju alirannya menjadi, berarti V2-nya menjadi berapa? Nah, ini kita menggunakan debit ya. Jadi, rumusnya itu adalah Q1 sama dengan Q2. Q1 itu adalah A1 x V1 sama dengan A2 x V2. A2 itu adalah P D1 kuadrat per 4 dikali V1 sama dengan P D kuadrat per 4 x V2. Nah, kalau ini bisa dicoret ya. Ini habis, ini habis. Nah, D1 dikuadratkan itu adalah 1,2 x 1,2 gitu kan. Ya kan, 1,2 x 1,2 x V1-nya adalah 30. Sama dengan D2 dikuadratkan 1 x 1 x V2 yang ditanyakan. Nah, berarti tuh ini 1 artinya kan V2. Nah, ini kalau dikalikan itu adalah dapat hasilnya 43,2 ya. Nah, cm per sekon. Jadi, jawabannya adalah yang E ya. Terima kasih telah menonton!